Yang punya passion luar biasa terhadap karya seni lukis Itu terhubung, tadi terbukti bahwa Sekian belas wilayah disatukan Bahkan tiga negara Dari Filipina, dari Malaysia, dari Korea Selatan Itu bisa terkoneksi, itu karena channel Youtube Karena kenyataan virtual hari ini Yaitu kuliah bersama Pak Denny J Terima kasih Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis Join kampus seni lukis Painting Explorer Ikuti juga pamerannya Kabung ke Youtube Membership Painting Explorer Channel Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam dan bahagia Sejujurnya saya tidak pantas untuk dihadapan Bapak Ibu Mas, Mbak, dan rekan-rekan yang luar biasa Tetapi saya hari ini Rasanya dalam rencana Allah ya Dalam rencana Tuhan Bahwa saya dipantaskan oleh Mas Denny J Untuk berada dihadapan Bapak Ibu semua Meskipun pada hari yang sama Di saat ini juga Sebetulnya saya harus menghadiri Pembukaan Galeri Baru Dan pameran Profesor Tulus Farsito Tetapi demi undangan dari Mas Denny Maka saya hadir pada kesempatan malam hari ini Mohon maaf Mungkin suara saya kalah power dengan Mas Denny J Karena Mas Denny sangat berapi-api ya Saya sangat lemah lembut Pemalu dan sangat imperial Tema disrupsi yang membumi Saya membayangkan Tesis-tesis saya beberapa puluh tahun silam Di tahun 2005 Kemudian saya lanjutkan di 2007-2009 Untuk virtual displacement Kemudian disertasi saya tentang cyber culture Tentang cyber culture dengan judul virtual replacement Artinya bahwa virtual Keadaan dunia maya ini hari ini sangat menggantikan Jadi realitas itu digantikan oleh kenyataan virtual Kemudian painting explorer yang digagas oleh Mas Denny Junedi Yang mulai mengeksplor konten-konten Youtube Pada 7 Januari 2018 Kalau gak salah ya Dan sampai hari ini menghasilkan 2.000 video konten Itu luar biasa Tepuk tangan untuk Mas Denny Itu luar biasa Pencapaian yang luar biasa Dan memperoleh 53,7 ribu subscriber Ini lonjakan yang luar biasa Insya Allah ya Eh Mas Lutfi Insya Allah tahun depan dan beberapa tahun kehadapan kita Mas Denny akan memperoleh subscriber 53,7 juta Insya Allah Kenapa di awal saya sampaikan bahwa Ini adalah dalam kerangka pikir saya Tentang virtual displacement Kemudian virtual replacement Bagaimana kenyataan virtual Itu menggeser kemudian menggantikan Semua lini Kemudian Tuhan memberikan rencana yang luar biasa Pada tahun 2020 Sampai 2022 awal Ketika dunia diterpa dengan pandemi covid Kemudian kita semua dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring Pertemuan kita juga pada saat Pertemuan-pertemuan resmi Sampai pada pertemuan-pertemuan spiritual Itu juga dilakukan secara daring Sholat raweh Sholat idul fitri dan seterusnya Sampai pada yang tidak daring Cuma pernikahan ya Pernikahan tidak virtual Ya Artinya bahwa Mas Denny Menggerakkan seluruh Intensi Yang punya passion luar biasa Terhadap karya seni lukis Itu terhubung Tadi terbukti bahwa Sekian belas Wilayah disatukan Bahkan tiga negara Dari Filipin Dari Malaysia Dari Korea Selatan Itu bisa terkoneksi Itu karena channel Youtube Karena kenyataan virtual hari ini Dan hari ini Mas Denny J Kemudian memberikan Memberikan satu wacana baru Bahwa disrupsi yang saat ini Beberapa tahun ini Mengawang-awang Bahkan kita berada dalam Dunia Imajiner Pertemuan Perlintasan ilmu Dan seterusnya Kemudian hari ini Dikumpulkan dalam satu Dalam satu ruang nyata Yaitu pameran Lukisan Yang digagas oleh Mas Denny Yang semuanya adalah Mahasiswa dari University of Painting Explorer Luar biasa Jadi Saya tidak berpanjang lebar Untuk Hal ini Karena ini adalah Kasus kreatif Dan saya mengikuti Perkembangan dari Channel-channel Youtube Mas Denny Ini tidak mudah Tidak sederhana Karena Mas Denny memberikan Memberikan sajian Tiap konten Dengan sangat Sangat spesifik Sangat spesial Dan Ya tentu saja Muatan edukatifnya Luar biasa ya Sama humanistik Kadang-kadang Ada spiritualnya juga Jadi Mengingatkan Mengingatkan kita semua Bahwa belajar itu Satu kewajiban Satu Hal yang Farduki fayah ya Untuk membaca Keadaan Membaca Membaca potensi Membaca Fenomena Dan seterusnya Kemudian Dimanifestasikan Kedalam satu Karya Yaitu karya Seni lukis Dengan ini Saya juga harus Sampaikan Kepada Kopi Saya terharu Karena Zaman Seperti Sekarang ini Untuk Menggelar Satu pameran Sudah sangat Lintas Ruang Dan hari ini Quadcopy Memfasilitasi Pameran Painting Explorer Yang kedua Ini menarik Karena Ada Satu Ruang Bisnis Yang Yang disajikan Di hadapan kita Semua Tetapi Menyajikan Aktivitas Yang Sebetulnya Dalam tanda petik Non bisnis Tetapi Di dalamnya Adalah Bisnis Paling potensial Karya seni Sepintas Karya seni Itu tidak Bernilai Tetapi Secara Substantif Karya seni Punya nilai Yang luar biasa Nilai filosofi Nilai estetik Bahkan nilai bisnis Tidak Menutup kemungkinan Bahwa Karya-karya yang Di hadapan Kita hari ini Itu suatu ketika Bisa Mencuat ke permukaan Lebih Lebih luar biasa lagi Dan tentu Memberikan Apa namanya Edit value Yang luar biasa Dan ini akan Menjadi sumbang sih Ke negara Ya Terima kasih Mas Denny Untuk kontribusi Di Painting Explorer Mudah-mudahan Segera Diwujudkan dalam Kampus Yang real Kampus University of Painting Explorer Terima kasih Mas Denny ya Kemungkinan Ini Saya pikir Tidak perlu Panjang lebar Karena ini Kesan Kalau kesan saya itu Diteruskan Mungkin juga Sampai ke Subuh ya Mas Lutfi Oke Saya pikir Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Insya Allah Pameran ini Memberikan inspirasi Yang luar biasa Inspirasi Buat kita semua Baik Yang sudah terjun Di dalam dunia Seni lukis Maupun Yang terjun Menjadi Pecinta Seni lukis Juga Teman-teman semua Yang lintas Ilmu Lintas disiplin Barangkali Lintas profesi Bisa Bisa Terhubung Di Painting Explorer Segera kita Selesaikan Acara ini Dengan Oh Mas Pak Denny Silahkan naik Kembali ke atas Pak Ali Umar Ini Nanti yang Sampai tetap Mas Rosmoto Tapi tambah Pembukaannya Dari Peniman Besar Peni Lintas profesi Contemporer Lah ini Ini Batik Seni Batik Contemporer Macem Ini Tampaknya Hari ini Sudah mulai Menggeliat Lagi Karena Saya mengingatkan Sosok Amriah Yang pada Waktu itu Membuat Seni batik Kedalam Sebagai Mediasin lukis Gitu ya Mas Begini Pak Doktor Setiap Karya Pasti ada Cerita Nah Ini Karya Ini Juga Ada Ceritanya Nah Ini Khusus Nanti Saya Diahkan Untuk Pak Doktor Jadi Ini Ceritanya Ini Saya Kolaborasi Dengan Mahasiswa Saya Yang Galau Hampir Mau Nggak Lanjut Kuliah Karena Stres Banyak Mata Kuliah Nggak Lulus Pokoknya Online Itu Juga Bermasalah Karena Teknik-tekniknya Kurang Matang Akhirnya Ya Sudah Datang Aja Nanti Kita Belajar Bareng Dan Salah Satu Hasilnya Ini Dari Masjwa Galau Bisa Kayak Gini Ini Dia Untuk Pak Rusnato Dipakai Ya Sebagai Tanda Membuka Yang Pak Aliumar Dulu Selanjutnya Ini Khusus Untuk Pak Tewo Ini Pak Tewo Ini Saya Buat Kolaborasi Langsung Dengan Mahasiswa Saya Dia Asli Padang Dia Mengambil Inspirasinya Dari Istana Basah Pagaruyung Jadi Ini Khusus Terinspirasi Dari Istana Pagaruyung Di Minanggabau Silahkan Selanjutnya Saya Mau Memanggil Yang Pernah Kolaborasi Juga Pak Sugeng Naik Juga Dan Sekaligus Pak Ini Yang Saya Hormati Pak Budi Harjo Monggo Pak Budi Beliau Ini Adalah Mantan Tak Bawakan Ini Jadi Ceritanya Kilutfi Kolaborasi Membuat Batik Dengan Pak Budi Tapi Nggak Dikasih Batiknya Akhirnya Sisa-sisa Potongan Sebelum Kebuang Kesampah Tak Selamatkan Kemudian Tak Buat Baju Jadi Baju Perca Untuk Pak Budi nanti ngobrol bareng ngopi ya oke, mau kau diterima Pak Budi ini kolaborasi Pak Budi sama Kiluti berikutnya ini kehormatan saya dapat apresiasi karya dari request dari Pak Gus mana Pak Gus ini, mau Pak Gus naik nah ini kilat ini saya buat sekitar sehari terus kemudian jahitnya sehari monggo Bu Janjang nanti didilai ya ini senior saya di Isi Jogja pengajar batik tulen ini, kalau saya batik silaturahmi, jadi ngajak temen ngumpul batik bareng, batik selera masing-masing ini kolaborasi dengan seniman Wonosobo, Pak Sugeng luar biasa, ekspresinya keren ini Agus Bakul, gayanya kaligrafi kontemporer terakhir, Pak Teguh monggo Pak Teguh ini mohon maaf ini ini kolaborasi dengan Pak Teguh karena saya buru-buru saya langsung ngirim ke penjahit pokoknya request Pak Teguh minta ada itemnya ternyata saya gak memberi ukuran saya gak memberi ukuran bahwa Pak Teguh itu gemuk dikira kurus beliau pesennya XXL dijahit L jadi jenengkan harus menguruskan badan sampai baju ini muat oke terima kasih jadi saya menjadikan batik ini sebagai sarana untuk silaturahmi biasanya saya batik on spot terakhir kemarin saya di Limanjawi ke adhosnya Pak Pak Umar ya bersama seniman-seniman kemarin juga saya membuat apa kolaborasi batik juga di Omah Gunung ya seniman januri juga kita batik bareng-bareng jana untuk seserawong dan untuk silaturahmi nah mungkin kedepannya saya juga pengen silaturahmi kepada sesepuh para senior seniman untuk saya silaturahmi ke rumahnya nanti kita batik bareng terus kemudian kita jadikan baju baik itu mungkin untuk memeriahkan dan untuk menyengkuyung seniman Pak Enteng Explorer Channel yang telah dilahirkan oleh Pak Rektor beliau ini luar biasa ya Rektor ya edit konten pokoknya semuanya digarap sendiri gitu ya jadi ini informasi ya sedikit humas dari isi terakhir saya dapat bocoran yang sudah mendaftarkan di seni location itu sudah penuh karena seratus ya jadi kalau mau masuk sana gak keterima bisa melepir ke Pak Enteng Explorer Channel yaitu kuliah bersama Pak Denny J terima kasih terima kasih nah ini tanda pembukaannya adalah Mas Rektor memakai baju keadaannya Pak Arumat Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah juga izin Anda semuanya pameran hari ini saya tandai dengan pemakaian baju batik kontemporer dan pameran ini resmi kami buka untuk umum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses Mas Denny Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis join kampus seni lukis Painting Explorer ikuti juga pamerannya gabung ke YouTube Membership Painting Explorer Channel Jika rekan-rekan ingin belajar terima kasih sukses Sampai-rekan ingin belajar Jika rekan-rekan ingin belajar